Intro Senegal Review Pound Seling 25 Maret 2021 1 jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia bagian Barat High 1.3707 Low 1.3678 Dan Running Price 1.3698 Baik dengan area penurunan yang kemarin sudah kita bahas Otomatis yang sekarang kita saksikan Apakah dia akan melanjutkan penurunan atau tidak Atau kemungkinan dia spike dulu sebagai zona pullback Ya kemarin saya sudah segelaskan hal ini Jadi setiap ada penurunan atau breakout dari suatu area Atau let's say area support ataupun resistance Maka ada kecendungan dia akan mengalami pullback terlebih dahulu Ya kali ini, ini yang kemungkinan terjadi Kalau misalkan dilihat dari candlestick saja Seharusnya ini akan lanjut penurunan dengan sangat mudahnya Artinya kemungkinan spike pun tidak akan terlampau tinggi Jadi kemungkinan area 76.4% di 1.3724 Itu akan menjadi area yang sangat layak untuk pertimbangkan sebagai zona sell Apalagi kalau misalkan dilihat dari area history curve price-nya Jadi kalau misalkan area ini berimpitan Otomatis ini akan menjadi area asisten yang cukup tangguh untuk area ini Tapi maximum price sampai berapa? Area pullback maximum price sampai zona 1.3786 Ya memang sedikit lebih tinggi ya Dari 24 ke 86 berarti sekitar 64 poin ya Agak riskan memang terutama untuk Anda yang strategi jangka pendek Jadi saya sarankan kalau Anda memiliki ekuitas yang terbatas Anda boleh prefer dengan menggunakan stop loss yang cukup ketat Atau Anda nantikan angka di dekat-dekat teritori ini Kemudian kalau kita lihat dari grafik 4-nya Ya teritori ini menunjukkan potensi bayang-bayang atau arsir yang sempat kita gunakan beberapa waktu silam Masih tetap membantu Ya ini kurang lebih area tertinggi 4 Januari 2021 Lalu kemudian kalau ini masih terjadi penurunan berarti kita mengajar teritori high 17 Desember 2020 Sementara kalau misalkan pullback Kemungkinan maksimumnya adalah di teritori ini Ini adalah area tertinggi yang pernah dicapai di tanggal 26 Januari ataupun 21 Januari Ya itu adalah 1.3740 Wow berarti kalau misalkan digunakan sesuai dengan daily chart Sangat wajar 1.3724, 1.3740 ataupun 1.3780 Jadi itu adalah area pilihan untuk Anda untuk melakukan sell-nya Nah sementara kalau misalkan secara idealnya Ya lagi-lagi yang saya tunjukkan ini adalah pantulan yang mungkin terjadi di 1.3750 Sehingga untuk hari ini silahkan lakukan sell on pullback dengan area 1.3730 ataupun 1.3745 Target pertama adalah 1.3685 dan target kedua adalah 1.3635 Stop loss silahkan gunakan 1.3800 Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Saya ini review Euro USD 25 Maret 2021 jam 11.48 Waktu ini sebagian barat High 1.1826 Low 1.1803 Running price 1.1818 Masih berada di bawah zona daily MA200 Yang kini berada kurang lebih di area ini 1.8456 Artinya area apapun kenaikannya Maka dia harus dan wajib tembus zona itu Kalau misalkan gagal maka kemungkinan potensi ini akan menjadi tembok atau benteng yang cukup kokoh dan akhirnya dia terplanting kembali Well of course kalau kita sandingkan ya sangat wajar apalagi ini adalah area 1.834 Jadi kita block saja 1.834 dan 1.1856 Ya itu akan menjadi teritori yang sangat-sangat riskan Kecuali kalau dia berhasil terdorong dengan sangat sempurna Apalagi malam ini kita hanya melihat dari speak yang dilakukan oleh Christine Lagarde, Presiden ECB Saya rasa kemungkinan euro baru akan bergerak setelah Lagarde memberikan statementnya Apalagi kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir Justru pergerakan euro yang kecendungannya tipis Tapi juga menegangkan Karena kemungkinan potensinya Kalau kita lihat terutama 2 hari yang lalu Dengan big candle ini Lalu kemudiannya turun Dan itu adalah dari single thing yang tercipta atau terkonfirmasi dengan sangat sempurna Ya artinya Hari ini pun masih akan relatif mengalami penurunan Dan kalau saya catat dari beberapa kali pernyataan dari Christine Lagarde Kecendungannya adalah memberikan efek pelemahan terhadap euro Well of course Kita belum tahu apakah akan ada perubahan apa tidak Tapi sampai saat ini yang menjadi kekhawatiran Adalah tentang varian virus baru Yang ditenggarai dari Inggris Yang jauh lebih mematikan dan lebih mudah untuk tertulang Sehingga itulah sebabnya kenapa kawasan Eropa Kembali mengalami lockdown Dan ini membangkitkan kekhawatiran terkait dengan prospek ekonomi Eropa Tentunya pasar ekuitas dan juga mata uang zona Eropa Akan berpotensi tergelincir kembali Kemudian di grafik H4 Yang paling spesifik dari triangle Yang kita gunakan Ya sebetulnya ini adalah target terutamanya 1.16.22 Seperti yang sempat kita jelaskan kemarin Kita masih belum melihat area tersebut ya Sampai saat ini Arealnya masih tertahan di 1.18 Dan kemarin pun 1.18.03 Lalu kemudian hari ini dia rebound Ya sampai zona 1.826 Oke saya masih menantikan dia pullback sampai teritori ini Area biru Yaitu 1.18.35 Lalu kemudian dia tergelincir kembali Dan at least 50% dari target ini Ya itu berada di 1.17.52 So untuk hari ini Strategi saya masih tetap untuk EURUSD Silahkan sell on pullback 1.18.35 Maupun 1.18.50 Target utama 1.17.80 Target kedua adalah 1.17.35 Soplos silahkan gunakan 1.18.95 Selalu gunakan soplos Dan risk management sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda IRPAN untuk Agrodana Terima kasih sudah menonton!